Halo, Kangi dan Yueh yang ada di Pusunegoro serta Netralis, dimanapun rekan-rekan berada masih bersama dengan kita, saya Denny Sumira disini serta rekan saya, Pito Suwarsono dan dua orang narasumber, masih remaja semua akan kita kulas, kita kupas tuntas habis apa yang akan kita bicarakan hanya di podcast Cedera Gini, Open Your Mind masih berada di kawasan MCM Bujonegoro kenapa kita disini? kenapa? ya, disinilah kita ada sekarang kita merambah sampai ke Bujonegoro ngodok ilmu ngodok ilmu, insya Allah besok sampai ke pokoknya di daerah sekitar Mataram dulu ya Mataram yang mana? Mataram kuno orang Mataram ya, Mataram kuno ya, siapakah gerangan yang akan menemani podcast kita pada episode kali ini? pemiliknya THR kayaknya ya? kan remaja tadi, taman hiburan remaja ada cowok dan cewek ini disini, saya perkenalkan yang cowok dulu kange kange yaitu kange kange wahyu mukti wahyu mukti wahyu mukti wahyu wahyu kok ilham? wahyu mukti wahyu mukti UA bernama Silva Anissa kita beri aplaus terlebih dahulu oke hu 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 selamat datang kange UA oke oke oke, terima kasih pak apa kabar? alhamdulillah alhamdulillah say kesini mau ngapain sih lo? mau cerita-cerita ya? iya, mau sharing-sharing mau sharing-sharing terus ya beliau berdua ini kange UA ini datang sebagai humas serta eh humas panitia dari FSS apa itu FSS? FSS? FSS itu Festival Seni Sukorejo Festival Seni Sukorejo betul bisa lebih spesifik apa ini? spesifiknya Pantai Api dulu iya iya belum Pantai Api kok spesifik kagak nafsen ya kaya ingin ya sebelum masuk ke FSS tadi ya nah kita ada nih sesi yang namanya Pantai Kapi apa itu sesi Pantai Kapi? nanti kange pito yang akan memandu iya langsung saja terus takok nang sopo kan oh iya ini siapa ini yang enaknya sopo ini yang silpa aja silpa episode pertama kan cowok nih iya berarti yang Pantai Api yang kedua cewek aja sudah tau kan Mbak Silva Pantai Api itu seperti apa? insya Allah sudah tau sudah tau ya sudah tau ya sudah tau ya hahaha 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 oke jadi Narasumber harus memilih salah satu kata dari dua kata yang saya ucapkan cepat loh ya harus cepat tanpa mikir kalo mikir bubar hahaha sudah siap? siap Mbak Silva yang pertama seni atau budaya? seni klasik atau modern? klasik lingkungan atau budaya? lingkungan peran atau tugas? tugas rasa atau karsa? rasa gerak atau irama? irama baik atau benar? baik nilai atau moral? moral memahami atau mengerti? paham yang terakhir mengembangkan atau meneruskan? mengembangkan aduh canam siksaknya cuma satu iya cuma satu siksaknya siksaknya cuma satu ya? iya tapi terakhir dia mampu untuk mengembangkan berarti masih tipikal orang-orang setia lah hahaha tapi setiap tikungan ada hahaha 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 oke wajah-wajah kita ya kalo di kamera beda hahaha ngel 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 iya kembali ke FSS tadi iya Sukorjo itu apa? siapa? koono festival iya iya mungkin dari saya dulu ya mas iya iya jadi Sukorjo ini sebenarnya itu yang pastinya salah satu desa pak yang ada di Kabupaten Tuban nah desa ini itu Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah punya branding yang namanya desa wisata berbasis budaya budaya nah untuk FSS ini sendiri sebenarnya ini adalah salah satu event untuk branding dari desa kami itu sendiri nah dimana kegiatan ini nanti mengemas mulai dari kesenian musik kesenian tari wayang itu dikemas dalam satu event yang namanya FSS dan kemudian kita tampilkan kepada kalai umum supaya masyarakat tahu bahwa di desa Sukorjo ini mempunyai kegiatan berupa ini yang merupakan salah satu branding dari desa wisata berbasis budaya seperti itu eh kok ya ewe kok ya ewe ngomongnya kok terstruktur terstruktur terkena cetek gini ini kayak sebelum sebelum kita ngobrol disini kayak udah belajar banyak ini belajar tidak apa di depan kaca pasti mempelajari cetek gini dulu ini pasti ya enggak malah kita baru tahu cetek gini itu pas FSS kemarin itu hanya sebatas oh cetek gini ini adalah media partner yang membantu kegiatan kami membantu meliput kegiatan kami hanya sebatas itu kita partnernya semana-mana terus mau ngapain nanti berpartner dengan cetek gini mau ngapain Sukorjo kenapa mengambilnya itu kemasan berupa ke seni ke ekonomi kebetulan kalau disana kan kampung budaya sebenarnya kampung budaya Sukorjo itu iya kan beda jadi kalau ada demo apa-apa gitu kan pasti yang di cari itu adalah dalang kerusuan dalangnya ada disana dapat dalang disana itu kata dalangnya iya banyak dalang dari semua dalang itu disana di Sukorjo iya namanya Pak Eko Kasmo agak takut menjawab nih gak apa-apa emang setelah setelah sehingga mau pertanyaan kenapa kok ngambilnya kemasannya kok seni enggak budaya ekonomi maksudnya lebih ekonomi kreatif gitu untuk kemasan kita sendiri selain menampilkan kebudayaan dan kesenian yang ada di masyarakat juga kami juga ada buzzer UMKM di situ yang mana UMKM ini kan pastinya penunjang setiap kalau kita seandainya contohnya kita jalan-jalan ke Lamungan gitu kan nah pastinya kayak gini apa tuh yang kita dapatkan di Lamungan pastikan tetangga kita mbak wah habis jalan-jalan dari Lamungan oleh-oleh apa Lele Lamungan Lele penyetan pastinya ada ada cindera mata yang nantinya juga kita jual sebagai oleh-oleh dari masyarakat yang datang di acara festival seni Sukorjo isinya apa itu disitu di Basar itu mungkin mas yang bisa kalau di Basar itu memang ada UMKM yang khas dari daerah dari desa Sukorjo jadi seperti contohnya ada namanya geduk kelukuk masih baru pertama denger ya jadi geduk kelukuk itu bentuknya geduk seperti biasa tapi dikasih saus kacang sama kecap tapi masih ini apa namanya ketela iya masih dari Singkong ya terus juga menambahkan bapak ya selain kenapa alasan kita mengambil seni dan budaya karena bisa kita bilang apa ya kita bangga dengan apa yang kita miliki di Sukorjo seperti contohnya satu hal kecil kalau jenengan main ke daerah Sukorjo desa Sukorjo itu samping kanan kiri rumah masih pakai pakem yang lawas Doropepek kalau bahasa Jawa apa itu Doropepek? bentuk rumah yang persegi kayak omah Dorot gampangnya gampangnya kados kados omah Dorot bukan lumbung ya sanes bukan bukan lumbung tapi kayak rumah ada Jawa yang memang masih pakai soko ini lopak Doropepek kayak rumah terasan gitu loh iya kayak gitu terus kemudian selain itu juga disana masih banyak sekali budaya-budaya yang masih lestari sampai sekarang bapak seperti kaleman terus juga Wiwit itu juga masih ada Ucuk Kendit Ucuk Kendit itu baru kemarin viral kan sempat kita bawa di Pintas Pertura di Jawa Timur di Batu oh ya kemarin ada beritanya tau di iNews itu siapa yang nulis? mas Rivid bukan akhir-akhir aku menuntur oh gitu nah artinya begini generasi muda yang masih membanggakan daerahnya sendiri luar biasa sekarang ini kan sangat langka orang-orang kayak gini generasi milenial kan? atau Z? saya masuk dari Z Z iya apamu kenapa kok melibu nengkono? kok lebih ke kesenian kenapa? gak banyak kono kok maksudnya kan ya pengembangannya kan mungkin gak ke kesenian istilahnya mungkin ke gadget atau apa gitu pilihannya kenapa kesitu? kalau saya pribadi memang anaknya suka seni suka musik suka teater suka tari seperti itu kadang juga saya bingung latar belakang keluarga saya itu gak ada yang seni tapi kenapa saya melenceng jalan sendiri gitu loh berarti suka sama suka sampe suka seni seninya suka sama nah kalau gak suka sama suka gak bisa kan gitu bisa bisa nah itu aku rana senengnya hahaha saman barat mara yuk kalau mbak yune silvi silva silva kalau dari saya mungkin karena faktor lingkungan ya karena yang pertama memang tempat tinggal saya ini sangat sangat dekat dengan sanggar karena ya kita tahu setiap hari itu hampir setiap hari sanggar itu pasti ada latihan mulai dari karawitan, tari, wayang akhirnya mau gak mau setiap hari kita itu dicekoi kesenian terus kan akhirnya dengan kebiasaan itu kita menjadi suka apalagi dengan dari saya pribadi itu sangat tertarik di dunia seni mulai dari alhamdulillah juga belajar seni tari, seni teater, seni musik nah berarti Trisno jalanan soko Bang istri lalu ganda ni arrested bahas ini bagian ngegongan וכ ? jalan na милли festival itu dalamnya apa sahaja? untuk dalamnya dari festival ini kita ada beberapa pementasan kan kita kegiatannya itu ada lima hari Yang hari pertama itu ada pembukaan nanti ada tari kolosal Itu nanti yang menyajikan itu ada adik-adik dari sekolah dasar Itu yang ada di desa kami itu mulai dari SDMI Itu kita libatkan di dalamnya untuk tari kolosal Ada juga musik-musik Terus nanti di hari kedua Hari kedua 34 itu ada pementasan dari seniman yang ada di desa Kita nantinya per RT nantinya akan menampilkan beberapa sajian Terus juga yang hari kelima nanti penutup punca acara Rencananya dari kami akan ada kayak sendratari Terus juga di hari ketiga ini nantinya kami akan mengadakan yang namanya pawai budaya Pawai budaya itu nanti setiap RT dan juga kami menggandeng dua desa Yang ada di dekat Soekorjo, ada desa Kemelaten dan desa Mergo Asri Itu tangga desa ya? Kita ajak untuk pawai bersama Kapan acaranya mulai? Untuk acaranya itu kita mulai pada 27 September sampai 1 Oktober Tapi Cantet gitu ya? Oke, jangan lupa nonton juga Kok nonton? Ya kesana Kalau nonton di TV Terus juga nanti ini agenda terbaru dari FSS Setelah tanggal 1 nanti setelah closing dari FSS sendiri Kita lanjutkan agenda kita itu ada Soekorjo Bersalawat Itu di momen yang di itu FSS juga? Setelah FSS tanggal 2 nya Tapi masih dalam satu ini dengan FSS Satu momen ya Oke 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 Masih satu satu frame Berarti satu bulan lagi ya? Iya Persiapannya kayak apa aja nih? Kalau persiapan karena memang ini baru hamin 30 Bapak ya Jadi kita lebih menyasar ke beberapa sponsorship yang kira-kira akan kita guide untuk acara tersebut Termasuk kita ya Ya terima kasih Kak Kuro ngomong Tengah tanganku rapayu Kita juga sudah mulai untuk Seperti tadi pembukaan kan ada tarik kolosal yang kita mengajak 200 peserta didik dari SD setempat Dan kita sudah mulai latihan Kita sudah mulai untuk mencari masa Bloking seperti itu Dan kita juga sudah mulai menyasar ke beberapa RT Dan merapatkan terkait partisipasi RT setempat Kalau sudah cari masa Kampanyenya kapan? Untuk kampanye itu memang agenda kita ada di awal bulan September Sekitar minggu pertama Kalau minggu kedua kita mulai publish mengenai Nanti biasanya poster coming soon gitu Kita insya Allah di September minggu kedua itu September minggu kedua ada flyer masuk? Iya ada flyer Kita tunggu saja itu flyernya Masih Tari kolosal ini masuk seperti apa ini? Itu di panggung, di lapangan atau di apa itu? Di lapangan Bapak Di lapangan ya? Jadi sekaligus menambahkan sedikit ya Kenapa alasan kami memberdayakan seniman-seniman yang ada di desa? Itu karena memang tujuan utama dari festival adalah mengenalkan potensi yang ada di desa kami Seperti itu Jadi cenderung untuk mengenalkan di desa Sukarjo itu punya ini loh Yang tidak ada di daerah lain Seperti contohnya pencak dur Terus ada terbang bancahan dan lain sebagainya Seperti itu Terbang bancahan Jadi terbangan nanti pakai lagu bahasa Arab ya Lagi lagu bahasa Arab Terus juga campur bahasa Jawa juga lagu Terus juga untuk yang tari kolosal tadi Kita memang menyerangnya ke lapangan Jadi nanti anak-anak digumpulkan di lapangan Untuk jenis tarinya masih kita rahasiakan Supaya nanti Surprise Iya surprise itu Karena kebetulan kan untuk FSS sendiri ini Nah rahasia kira api Semua penasaran mbak datang sama Kebetulan kan juga baru kali ini Tahun ini dilaksanakan secara offline Karena tahun sebelumnya dilaksanakan secara virtual Seperti itu Tapi kalau tahun lalu kan ada teater itu ya Drama itu Iya tapi kan untuk yang tahun 2021 itu Memang kita publis Publisnya itu secara online Beda dengan yang tahun 2018 dan 2019 Kita memang sudah di lapangan Karena bertepatan dengan pandemi Kita menyesuaikan Karena memang dari masyarakat Sudah banyak yang ngeluh gitu loh Waduh beberapa tahun ini kok sepi Masyarakatnya senengannya ngeluh kalau ini Sesuai dengan nama desanya Sokorejo Senengrejo Makanya itu ya Makanya itu ternyata Oh ini karena orang yang sedangin Sido Rejo ya Para secah-secah Pak Chana Pak Chana Enggak Lima hari, enam hari tadi acaranya itu kan cukup panjang dan cukup besar Artinya Anggarannya itu dari mana ya Berapa itu anggarannya BN kok aku sembantung Untuk anggaran kita memang yang pertama dari APBDES Itu kita Karena memang sudah masuk event tahunan dari desa Kita anggaran dari APBDES Terus untuk anggaran-anggaran yang lainnya Kita memang sedang proses mencari untuk dana dari sponsorship Seperti itu Berapa total kira-kira Aduh Sampai berapa Satu M Berapa digit Berapa digit Rambu ya 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 Bukan saya yang ngomong ya Gitu Nah itu apa biasanya Kalau dulu Itu bisa Penonton Banyak gak Berapa kira-kira Bisa masuk atau menonton event itu Festivalnya Kalau pengalaman dari FSS 1 sama FSS 2 Itu penontonnya Sangat banyak ya Pak Jadi di lapangan desa kami itu sangat penuh banget Bahkan ketika ada parkir motor itu sampai kewalahan gitu loh Yang jagain motor Karena memang penontonnya itu gak hanya dari desa Sukorjo saja Melainkan dari beberapa desa yang ada di kecamatan itu banyak yang nonton Dan juga Apalagi partisipasi dari kegiatan kita Yang menampilkan itu Gak hanya dari kebuatan Tuban saja Tapi kita juga Menggandung teman-teman seniman dari Bujonegoro Untuk tampil di acara Festival Sini Sukorjo ini Artinya ya Dari Bujonegoro pun juga Masuk kan Iya Karena disini kan pintunya juga dari Bujonegoro Bukan hanya dari Tuban kan pintunya Pintu masuknya kan dekat dari sini juga lah Betul Berarti untuk wilayah Apa namanya Pemberitahuan dari undangan Katakanlah Pemberitahuan gitu Itu sampai ke wilayah Bujonegoro Dan Sebetulnya bukan hanya Bujonegoro Pak Karena ada beberapa komunitas yang kita hubungi juga Salah satunya itu dari Program Studi Sendera Tasik Universitas Negeri Surabaya Itu satu Kemudian yang kedua Ada juga komunitas Isunum Itu dari isi UNS dan UGM Jogja Karena ada pemilihan berarti Ada pilihan Oh tertentu begitu Gak gitu itu Kampusnya kok jauh-jauh Dijukannya ada lah Unir Unir gak ada Unir Karena memang Untuk saat ini Yang sudah menjalin relasi dengan desa kami Memang dari beberapa kampus tersebut UNE Mana mana UNESA UNS 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 Beberapa kali juga Memang dari UNS itu pernah Penelitian Dan juga baru kemarin ini UNESA itu melaksanakan kegiatan promosi jurusan itu di desa kami ada juga workshop apa itu promosi jurusan apa maksudnya jadi jurusan sendratasi itu sendiri dan juga ada dua hari ya ada dua hari kegiatannya itu ada workshop dari alat musiknya itu dari Balai Ganjur itu juga di hari pertama itu workshop dari kedua itu ada pementasan dari Balai Ganjur terus juga ada tarian-tarian juga sanggar seni yang ada di desa kita sebenarnya untuk sanggarnya itu ada banyak tapi untuk sanggar indo dari beberapa sanggar yang ada di desa kami itu ada yang namanya sanggar seni kripto raras yang dibina oleh Bapak Eko Hardoyo dan juga beliau ini adalah salah satu dalang yang ada di kabupaten Eko Hardoyo itu pasti saudaranya Eko Kasmo itu mungkin itu kripto raras itu apa maknanya artinya apa itu? kalau kripto raras sebenarnya untuk rarasnya sendiri itu awalnya dari kata laras yang artinya keselarasan nah tapi ketika didaftarkan berbadan hukum ternyata nama laras itu banyak banyak nama laras akhirnya dari pembina kami Pak D. Eko Hardoyo itu menghendaki bahwa kita tetap menggunakan kata yang mirip dan juga artinya sama itu nama raras sama ya laras dan raras rarasati itu indok sanggarnya berarti raras punya anak-anak sanggar gitu iya punya anak-anak sanggar kalau punya anak sanggar nikahnya sama siapa? membelah diri ciluk balong ini tapi perlu di garis bawahnya Bapak G terkait dengan festival seni Sukorejo ini memang bukan milik pribadi atau bukan milik komunitas tapi memang milik seluruh masyarakat desa Sukorejo iya cuma memang terkadang pengembangannya itu lewat sanggar-sanggar yang ada di desa Sukorejo oh gitu kenapa enggak Karangtarona itu? beda ya? enggak beda kalau dari Karangtarona itu nanti tujuan dari kegiatannya pun sudah beda karena kegiatan Karangtarona khususnya kepemudaan lah untuk kegiatan festival seni Sukorejo ini sebenarnya yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah dari Pok Darwis desa wisata budaya karena dari desa kami juga punya yang namanya Pok Darwis ketuanya siapa? ketuanya Mas Aditya Nur Rahman oke oke itu di Pok Darwis apa namanya? kelompok sadar wisata yang dijual adalah budaya tadi ya? iya desa budaya sejak kapan dinyatakan sebagai desa budaya itu? untuk dinyatakan desa wisata budaya itu kurang lebih 2-3 tahun yang lalu karena memang tapi untuk SK-nya di tanda tangan nikahpannya untuk tepatnya tahun berapa itu dari kami pribadi kurang tahu karena dari apa ya dari Pok Darwis sendiri itu belum-belum menunjukkan bahwa SK-nya ditanda tangani pada tahun ini tapi dari Pok Darwis itu sudah ada SK bahwa desa ini adalah desa wisata berwajar sebudaya nah biasanya Pok Darwis itu kan punya apa namanya semacam tempat wisata tempat wisata misalkan wisata alam kayak gitu dan tiap hari dikunjungi orang nah kalau desa budaya ini seperti apa? apakah tiap hari ada pertunjukan ada kesenian atau bagaimana? nah jadi terkait desa wisata budaya ini Pak sebetulnya yang menjadi tantangan bagi kami itu ada beberapa jenis desa wisata seperti yang jenengan sebutkan tadi contoh wisata alam gitu itu mungkin akan terlihat dan bisa kita nikmati saat itu juga tapi kalau seni dan budaya itu kita perlu waktu-waktu tertentu seperti itu tapi memang kedepannya diharapkan lewat Podarwis Sukasandia itu kita bisa mem-package semua wisata seni budaya yang ada di desa Sukorujo ini dengan lebih ke perjalanan wisata jadi nanti anak-anak diajarkan dan diajak untuk kita ke pos-pos atau ke sanggar-sanggar anak supaya kita menikmati sajian-sajian yang ada di sana setelah itu mungkin diajak untuk berkeliling untuk menikmati apa? ibaratnya kayak budaya yang ada di sana seperti kaleman apa namanya yang padi waktu mau seperti itu berarti di momen-momen tertentu harus ini ya harus intens untuk menawarkan atau mempromosikan baratnya nah artinya sanggar-sanggar di sana ada berapa? kira-kira untuk sanggarnya sendiri ada sanggar pencakdor yang depannya rumah Pak Siti itu satu kemudian sanggar induk satu sanggar badalang respan badalang respan satu tiga ya sama satu lagi punyanya Mbak Kong Rosdi oh iya Mbak Kong Rosdi ada empat sanggar tari beda lagi ya beda sanggar tari itu nanti maksudnya di sanggar induk kriptoran yang menaungi beberapa seni di sana ada apa saja di sana itu seninya itu apa saja kalau seni itu baik banget Pak kalau di sanggar induk sendiri itu memang diajari seni tari pedalangan teater musik baik musik tradisi maupun musik modern terus kemudian untuk di sanggar sanggar anak itu ada yang diajari pencakdor itu khas dari desa Sukorjo apa itu pencakdor itu pencakdor itu pencakdor daerah bila diri daerah yang khas Sukorjo apa yang membedakan nah untuk dari pencakdor itu sendiri di desa Sukorjo itu kita gerakannya itu untuk pencak-pencak biasa itu kan kalau pencak itu mungkin pakai hitungan ya kalau dari kita sesuai dengan ketukan irama dari terbang bacaan ada irangannya ada irangan dari terbang bacaan itu terus ada tapi gerakannya ini tetap tetap semua ada gerakannya pakem kan misalnya iya pakem ada gerakan pakem khas dari sana seperti itu bukan kayaknya rodat itu bukan ya beda lagi rodat wah saya belum tau rodat belum tau karena masih belajar ya berubah memang langka rodat itu hampir sama kalau saya mungkin ya mungkin melihatnya mungkin dari gambaran tadi deskripsi tadi kayaknya hampir sama tapi rodat itu ya ya dari kata irodat tadi lebih ke islam memang ada tebang apa namanya ada kaya irangan kaya gitu dan ada lebih ke tahari atau mendekati reyok tapi mendekati mendekati jaranan mendekati jaranan ada gerakan ada tapi bukan silat ya bukan ya rodat beda berarti masih ada itu kan masih ada dan sudah langka sekali di Soko kalau gak salah di Soko masih ada itu rodat namanya rodat ya kalau dari sisi pemuda pemudinya untuk menjadi panitia gimana semangat ya semangat patrima semangat patrima kalau dari pemudanya itu memang sangat banyak pemuda yang memang antusias untuk kegiatan FSS ini bahkan ketika masih wacana belum ada belum ada undangan yang tersebar itu tiap-tiap RT itu pemudanya udah malah bikin ayo karena faliki ngejebak tema apa nanti tampil apa memang pada semangat gitu ketika dari masyarakat dilibatkan di kegiatan FSS ini kayak gitu bener-bener Soko Rejo Soko Rejo seneng kumpungku sepi sampai ngeronoyo kita hebohkan ya kita hebohkan ide-ide semacam itu dari Anda sendiri atau lihat dari internet mungkin atau dari orang lain atau seperti apa itu ide seni budayanya untuk ide mungkin beberapa ada yang memang warisan dari leluhur Bapak ya ada ada ya seperti terbang bacaan seperti pencakdor itu kan memang warisan kemudian untuk yang seni-seni kontemporer seperti mungkin tari ataupun musik itu memang kita diberikan Alhamdulillah diberikan seseorang seperti Pak Eko Kasmo yang sangat cepat untuk memproduceri lagu ataupun karya yang lain seperti itu itu salah satunya tapi memang ada beberapa seniman-seniman dari sana yang memang bisa kita percaya untuk menghasilkan karya yang baru seperti itu dan dari sana pula lahir juga salah satu penyanyi siapa ya KD Mbak Nur KD itu oh ya itu dari sana penyanyi asli Sukorja penyanyi siapa dulu Soh ya Soh 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 pernah Hatron juga pernah sama Mbak siapa itu yang Sinden Mbak Mailina bukan ada lagi Mbak Wantika bukan Mbak Lucy Lucy oh Mbak Lucy Lucy padahal Rapa ingin nyebut sengiku siapa banyak benar-benar Sukorja kalau dalang sudah adakah generasi muda yang dalang itu Alhamdulillah banyak banget dan ini sebenarnya kemarin ini waktu prean malam suruh itu di desa kami itu mengadakan pakleran padat itu dalangnya itu ada dalang putri yang namanya Niruli Suwandi sama Kibagusatria Nugroho itu masih SMA terus juga dalang lain itu ada Dek Yoga juga terus juga ada Dek Nova Dek Denny enggak ada Dek Rudy adanya nah kayak gitu ya oke berarti partisipasi terus generasi dan lain sebagainya ada pembelajaran di sana kapan waktu mereka belajar seni semuanya itu ya tadi apa enggak memangkas waktu mereka dalam belajar di sekolah sebetulnya begini pak sejak saya ini pengalaman saya pribadi sejak dulu waktu SD itu kita dibiasakan untuk latihan karawitan tiap hari Sabtu itu sejak SD kemudian berlanjut SMP sampai SMA seperti itu nah nanti apabila ada anak-anak yang memiliki ketertarikan ke seni lain itu juga akan diajari seperti sekarang itu sehingga ada jadwal khusus untuk latihan tari itu hari Minggu ya hari Minggu pagi sampai siang seperti itu kemudian untuk teater juga jadi semua seni yang ada di sana itu terjadwal sebetulnya seperti itu iya ada latihan-latihan khususnya latihan-latihan ya kan begitu dan gak ada capeknya mereka gak ada karena kalau dilakukan dengan seneng iya itu dilakukan dengan seneng terus menerus ada terus dan terus kayak kita mencintai seseorang itu loh itu kan gak ada capeknya perkosa perkosa perkawin itu juga mulai diptok curhat silvia silva silva ya ue ya ue silva ini lebih pada apa ini seni kalau dari saya pribadi itu dari kecil belajarnya seni tari sama seni suara seni suara dan seni tari terus kalau kamu kalau saya seni teater basicnya teater tapi nge-mc iya pernah belajar karabitan juga tapi waktu SD SMP SMA sudah mulai agak-agak lupa tapi masih ingat kalau disuruh megang saron megang megang dua-duanya sudah punya basic itu semua ya dan itu ada gak apa misalnya manfaat yang didapat gitu setelah mempelajari gitu ada gak alhamdulillah untuk manfaatnya itu pasti ada yang pertama dengan berkesenian saya lebih mengenal dunia luar kayak beberapa kali tampil diajak tampil di luar kota akhirnya punya relasi seniman-seniman juga kayak gitu itu manfaat yang sangat luar biasa yang menurut saya gak semua orang bisa merasakan apa yang bisa saya rasakan karena bisa nyanyi dan berhari kalau kalau saya hampir sama dengan Mbak Silva ya ibaratnya senang karena kita bisa mendapatkan pengalaman apa yang gak semua orang dapatkan gitu loh pernah kemana kemarin itu kembatu untuk acara pertura kemudian malang lah kemudian pada tahun 2017 itu berkesempatan lewat SD Soekorjo 1 Sanggar mengirimkan anak-anak adik-adik karawitan kita ke istana Merdeka waktu Agustusan MCM juga punya istana Merdeka di depan di depan cuman kabinetnya belum ada presidennya gak berani nanti kita bentuk kabinet di sini aduh masa presiden teater jangan nanti topengnya banyak presiden teater kan harus bisa gitu loh sampai ke Batu ada sampai ke luar Jawa mungkin selain ke istana tadi kemarin yang pertura tahun berapa itu yang sempat kita mewakili Dupan setelah itu juara satu di Jawa Timur kita berangkat ke Tangeran ke Tangeran oh Tangeran masih Jawa masih Jawa ya ke Madura lah ke Madura luar Jawa itu ke mana Jakarta loh ya kok Betawi ya bahasanya Sunda bukan Jawa kalau di luar Jawa itu belum ya Bismillah doakan saja pak ya nanti ke Madura dikit lah keluar negeri keluar negeri juga bisa ini yang keberapa FSS tadi keempat oh keempat kira-kira rame Pak Rasisuk wah rame kalau saya bisa menjamin rame kalau ada judi geni pasti rame wah ini pasti itu pasti karena memang dari tahun sebelumnya kan yang tahun 2020 itu kita kan vakum ada kegiatan terus tahun 2021 juga kegiatannya secara online bisa disaksikan secara online terus ini di tahun 2022 ini kita mengadakan kegiatan di lapangan terbuka yang memang lapangannya itu luas banget gitu bisa dijangkau bisa dihadiri juga ribuan 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 juga ada beberapa bazar UMKM dan itu juga kan akhirnya orang itu gak sebatas nonton aja tapi bisa bazar atau bazar 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 UMKM aku bayang bazar oh desain di lapangan itu ya iya jadi nanti ada stand-desainnya gitu pak saya menonton bisa ah jajan gitu itu ibaratnya akan mengenalkan produk aku gelam sama Tukono hahaha untuk cedek gini hahaha hahaha oke 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 saya Sumbang Murun sebenarnya ke desa Sukur apa kalau dulu-dulu itu kan ada krasasti ya tolong dibikin gitu krasasti gitu batu gitu ya bertuliskan itu tulis wapi gitu ya ojo ini presiden jangan ada krasasti batu tulis ya woi untuk presiden depannya nah iya perjanjiannya ada di tempat kami juga ada petilasan batu petilasan apa petilasan punya di tempatnya ini Mbah Geretangan kalau kita menanggung game Mbah Geretangan nenek moyang itu dari kerajaan mana mas ada ada juga dari saya aku lupa namanya pokoknya itu ada hubungannya dengan kerajaan yang di Jawa Tengah Jawa Tengah Mataram Demak untuk nama rajanya itu agak lupa raja siapa wah Sukorje saya gak berani jawa ada beberapa yang memang masih simpang siur dengan itu tapi untuk petilasannya memang masih ada dan ada beberapa pun dan juga di sana itu bisa dijadikan tempat musyata juga dan juga ada acara rutin di sana memang setiap bulan tertentu itu dijadikan upacara adat yang memang upacara adatnya itu setiap manganan itu ada upacaranya wayang krucil sedekah bumi 27 September sampai durasi berapa minggu tadi 5 hari 5 hari itu sampai siap siap full ngomong total panitia total panitia untuk saat ini kami masih sekitar 20-an tapi nantinya ketika hari pasti kita juga akan menggandeng banyak lagi 20-an berarti 21 22 tambahan oke oke barangkali ada pesen atau closing statement untuk kange yune yang di luar sana ingin tahu nanti betul nanti seperti apa acaranya silahkan di oke untuk kange yue dan juga netralis yang ada di sana buat para pecinta budaya nusantara khususnya jangan lupa untuk tanggal 27 September sampai tanggal 2 Oktober datang ke Sukorjo untuk menyaksikan festival seni Sukorjo yang keempat jangan lupa ya oke nanti jelaskan Sukorjo itu dimana kan Sukorjo di Sukorjo di kecamatan perengan kabupaten Jawa Timur Indonesia masih merdeka kange yue demikian kita bareng-bareng ngobrol dengan Kang Wahyu serta yue Sylvia silva silva silvia jangan lupa tadi pesannya adalah tanggal 27 ya kita bareng-bareng kesana tentu saja dengan cedek geni pasti ketemu dengan kita iya tapi aja bareng eh enak bareng gak bisa yuk kapok-kapok kan Sukorjo seneng kalau sudah lagi loh di sini coba iya iya pak ini ya saya Dennis Mira dan rekan Pitu Suwarsono dengan narasumber kita undur pamit terlebih dahulu saksikan podcast cedek geni di facebook di youtube netra channel sekian salam cedek geni open your mind sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih